Hai dari pertama beli saya baru di toko itu umurnya hanya tiga tahun Halo teman jatuh semua salam satu jarum ke di konten kali ini saya akan membahas tentang dinamo biasa seperti ini versus dinamo servo Oke salah satu yang pertama kita bahas yaitu kelebihan dari dinamo ini ya jadi dinamo yang biasa ini kelebihannya memang lumayan tahan lama ya jadi memang yang penting makanya sudah benar yaitu saat pertama kali menghidupkan jangan langsung menginjak gas Hai jadi Insyaallah amannya dinamanya jadi awet cuman kekurangannya memang dinamo biasa ini listriknya lumayan boros ya karena ini kan kekuatannya listriknya 250 Watt walaupun denger-denger sih memang kenyataannya saat pertama menghidupkan saja ya 250 Watt tapi saat jalan dinamo ini hanya memakan listrik kurang lebih 150 Watt tapi kurang tahu pastinya juga ya cuman seperti itu sih bilangnya kalau tukang-tukang servis itu bilang jadi saat pertama menghidupkan 250 selanjutnya 150 cuman kekurangannya itu memang kalau mesin dinamo ini kan dia bergetar jadi di mesin ini terasa bergetar sekali saat kita pakai jadi saat kita terasa menyentuh itu terasa bergetar seperti itu ya kalau kecepatannya sih ya memang cepat Oke selanjutnya nah ini ada dinamo servo ini dinamo servo yang asli ya jadi yang benar-benar servo yang seperti ini ini ada dua nih jadi kelebihannya memang ini dinamo servo seperti ini atau dinamo servo yang ini nih atau dinamo servo yang seperti ini dapat kita atur dapat kita atur larinya kalau untuk pemula enaknya kita bisa menghidupkan bisa pelan sekali ya jadi tidak bisa menjahit sama sekalipun bisa menggunakan mesin dengan dinamo servo ini karena bisa sangat pelan sekali dan disaat kita mau jahit yang misalkan memerlukan kecepatan yang pelan misalkan saat bentuk jahitan yang lengkung seperti itu kan kita tidak bisa lari dengan cepat jadi kita bisa mengaturnya dengan lari yang pelan sekali seperti itu nah kekurangan kemudian dari dinamo servo ini Oh ya kita ke ini dulu ya ke listriknya jadi untuk dinamo servo ini listriknya itu saat kita menghidupkan ini kan tidak ada bunyi nih jadi bener-bener tidak ada bunyi kemudian saat kita hidupkan itu hanya 35 watt listriknya hanya 35 watt tapi saat diinjak gasnya itu listriknya 85 watt jadi seperti itu sih ya tapi pastinya kita tidak tahu pasti ya cuman kalau tukang mesin bilang sih seperti itu toko mesin bilang seperti itu ya kurang lebih watnya itu saat kita injak gasnya hanya 85 watt walaupun kenyataan ditulisannya itu kan 150 watt tapi saat dipakai itu cuma 85 watt seperti halnya dinamo biasa ditulisannya 250 watt tapi saat digunakan hanya 150-an oke cuman nah kita bisa kelebihannya dulu dari dinamo servo yang asli seperti ini ini kita bisa atur selain langkahnya atau kecepatannya kita bisa atur disini juga jarumnya kita bisa menentukan ini kita bisa menentukan jarumnya saat kita berhenti itu bisa menancap ke kain atau di atas jadi saat kita berhenti menginjak gas itu otomatis jarumnya bisa disetel menancap ke kain atau disetel saat terangkat dari kain seperti itu itu kelebihan dari dinamo servo yang ini kalau dinamo servo yang biasa seperti ini nah yang seperti ini dinamo servo seperti ini yang bukan aslinya ini hanya bisa ini aja ya apa otomatis mengatur larinya saja nah ini kecepatan larinya saja bisa diatur ditambah atau dikurangi ini bisa dipelankan dikurangi atau bisa di larinya cepat atau tambah nah cuman kekurangannya sekarang dari dinamo servo yang asli seperti ini ini dulu saya ini kan dinamo servo aslinya mesin obras ini ya mesin obras yang ini dulu sempet rusak cuman saya setelah rusak saya ganti dinamo servo yang seperti ini sama kayak yang jahit ini nah waktu itu dinamo servo yang ini dari pertama beli saya baru di toko itu umurnya hanya tiga tahun tapi untung-untungan juga ya karena eh yang mesin yang lain di tempat saya kerja itu umurnya sudah enam tahun masih bagus juga belum rusak juga cuman ini kebetulan yang saya beli ini baru tiga tahun yang sudah rusak nah kekurangannya ini ini saya sempet mau nyarpis ke tokonya nah itu nyarpisnya tidak bisa di lokasi saya saya akan di Bali ya saya tidak bisa nyarpis di Bali harus dikirim ke Jakarta itu pun di servis di Jakarta itu tidak bisa 100% atau tidak bisa memastikan bisa di servis dengan baik ini contohnya ini contohnya satu ini saya beli second ya saya beli second dari tokonya itu ini awalnya punya orang di servis ke Jakarta nah setelah sebulan nyampe udah balik lagi ke Bali setelah dicoba memang bisa hidup cuman ke larinya tidak bisa normal lagi atau larinya itu pelan sekali jadi percuma jadi saya ini beli berani beli karena harganya murah cuman 75.000 ini saya nyoba aja sih karena waktu itu memang tokonya bilang ini tidak bisa lari cepat larinya hanya pelan jadi saya nyoba beraniin aja beli 75.000 tapi ternyata memang benar-benar pelan sekali larinya jadi otomatis dua-duanya jadi bangke ini dinama servo ini oke untuk kelebihan dan kekurangannya seperti itu antara mesin servo ini dan yang dinama biasa dan juga kelebihan yang ini nah kita sekarang akan mencoba menghidupkan ya menghidupkan dari dinama servo kita coba hidupkan nah ini udah hidup nah ini kalau sudah jalan seperti ini berarti sudah bisa kita pakai kita coba ya di setel nah ini 28 kecepatannya kita bisa paling mentok ini sampai 40 ya kecepatannya nah ini paling pelan bisa sampai berapa ya 12 atau berapa lupa saya pokoknya ini bisa pelan sekali nah ini kelebihannya seperti ini tidak ada suara tidak ada suara sama sekali kecepatannya pun sama cepat sekali sama kayak dinamo biasa sangat enak udah sini juga udah berapa tahunnya dinamo ini kalau nggak salah kurang lebih lima tahun setengah masih bagus belum pernah ada masalah semoga awet ya terus-terus awet harganya ini kan lebih lebih murah daripada yang servo asli ini ini kalau yang di toko online itu ada yang 500 550 ada yang macam-macam artinya tergantung dari merek nah ini tidak ada suara ya Coba kita bandingkan dengan yang biasa Oke kita akan coba dinamo yang biasa ini berisik sekali ya kalau yang dinamo biasa yang lain sih biasanya tidak seberisik ini tapi kebetulan ini baru beli saya mesin ini kebetulan dapat dinamanya yang benar-benar keras seperti itu jadi benar-benar beda jauh sekali ini saat tidak diinjak pun jadi getarannya terasa keras sekali seperti ini terasa bergetar di nah kita pegang seperti ini bergetar sekali ya terasa sedangkan dinamo serba itu benar-benar tidak ada getaran sama sekali benar-benar tidak biasa dapat membelikan manfaat dan teman-teman juga bisa mempertimbangkan saat membeli mesin entah itu mau membeli dinamo serba ataupun dinamo biasa silahkan dipilih saja teman-teman oke kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang ingin ditambahkan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih salam satu jarum selamat menikmati